PSSI telah mengumumkan bahwa Martin Paes sudah bisa bermain untuk Timnest Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya, Shin Taeyong tidak memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat lini pertahanan Indonesia di round ketiga nanti. Kira-kira seperti apa formasi dan pemain yang akan diturunkan oleh Shin Taeyong? Pada round ketiga nanti, Shin Taeyong akan menggunakan formasi 3-4-3. Pada posisi penjaga gawang, akan diisi oleh Martin Paes. Di sektor lini pertahanan Indonesia, akan diisi oleh Jay Ixes dari Venesius. Rizky Ridwo dari Persija Jakarta sebagai bertengah. Dan Justin Hudner dari Wolverhampton sebagai bertkanan. Di lini tengah, Calvin Verdong akan menempati posisi gelandang sayap kiri. Gelandang tengah akan diisi oleh Ivar Janat. Yang nantinya akan ditemani oleh Jenderal Lapangan Tengah Indonesia, Tom Hay. Pada posisi gelandang sayap kanan, akan diisi oleh Sandy Wolf. Lini serah Indonesia, akan diisi oleh Marcelino Ferdinand di sektor kiri. Penyerang sayap kanan, akan diisi oleh Ragnar Oratmangun. Kira-kira seperti inilah formasi dan pemain, yang akan diturunkan oleh Shin Taeyong di round ketiga nanti. Selain sebelas pemain tersebut, Shin Taeyong juga memiliki opsi lain. Di posisi penjaga gawat, ada Hernando Armin, Nadeo, dan Adi Satrio. Di posisi pertahanan, Asnawi Mangkualam, Seeng Patinama, Jody Aman, dan Muhammad Ferari. Di posisi gelandang, ada Riki Kambuaya, Witan Sulaiman, Tarhan Pratama, Natan Cuo Alam. Di posisi penyerang ada Egi Maulana Fikri, Dimas Derajat, Ramadan Sanantang, dan Hapi Karaka. Mampukah Timnas Indonesia berbicara lebih banyak di round ketiga ini? Silahkan komen pendapat kalian ya dan mari kita doakan agar Timnas Indonesia dapat lolos ke piala dunia 2026. Terima kasih telah menonton!